Hai co-friend, kali ini ada restoran makanan cepat saji dengan cabangnya itu sebanyak 5 ya, 5 cabang atau 5 buah cabang yang tersebar di suatu kota. Dengan jumlah pekerja pada restoran tersebut masing-masing itu 12, 18, 19, 21, dan 30 orang. Yang ditanyakan, kalau misalnya nih, yang restoran yang pekerjanya 30 orang ini direkrut ya, jadi merekrut pekerja baru sehingga jumlah pekerja di restoran yang 30 orang tadi nambah jadi 50 orang. Yang ditanyakan adalah pengaruhnya terhadap nilai median dan rata-ratanya. Nah berarti kita perlu mencari median dan rata-rata dari masing-masing kasus ya, jadi kasus yang 30 orang sama kasus yang 30 orang tadi berubah menjadi 50 orang. Nah berarti kita perlu tahu bahwa rata-rata adalah pada dasarnya total keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian median itu adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Dan selanjutnya, berarti gini kok friend, kita kan akan bagi menjadi dua kasus ya. Jadi kasusnya berarti jumlah pekerja yang lama ya. Dalam orangnya itu tadi urutannya itu 12, 18, 19, 21, dan 30 orang pekerjanya. Lalu jumlah pekerja baru, dalam orang tentunya sama, cuma yang 30 orang tadi itu nambah jadi 50 orang tadi kan sesuai dengan soal. Nah berarti, selanjutnya kita bisa mencari total untuk masing-masing diri, total pekerja lama dan total pekerja baru. Ya, supaya kita bisa pintar mencari rata-rata masing-masing. Selanjutnya tadi ya, total restorannya 5 buah ya, karena kata-katanya kan 5 cabang restoran. Berarti total restorannya adalah 5 buah. Nah berarti, selanjutnya kita bisa mencari total pekerja lama terlebih dahulu. Berarti ya ini semuanya dijumlahin kok friend ya, 12, 18, 19, 21, 30. Sebagai berikut, ya. Nah berarti selanjutnya kita tinggal operasikan dari kiri ke kanan, karena ini sama-sama penjumlahan. Di mana? Yang paling pertama adalah, atau yang paling kiri lebih tepatnya adalah 12 tambah 18. Di mana? Kita tulis yang 18 terlebih dahulu, yang lebih besar baru 12-nya. Di mana kita jumlakan 8 tambah 2 itu. 10, 1, 0, lalu puluhannya 1 kita simpan, jadi ya 1 tambah 1 itu 2, tambah 1 jadinya 3. Maka menjadi 30, ka friend. Ya jadi 12 tambah 18 itu adalah 30. Ya jadinya 30 tambah 19 tambah 21 tambah 30. Kemudian lanjutkan seperti tadi, dari paling kiri dulu, 30 tambah 19 adalah 49. Lalu tambah dengan 21 tambah dengan 30. Lanjutkan lagi, operasikan dari kiri ke kanan, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 100 orang untuk total pekerja yang lama. Kemudian total pekerja baru. Ya berarti jumlah pekerja barunya kita jumlakan semua ya, 12, 18, 19, 21, 50. Dalam orang tentunya. Jadi total pekerja yang baru, betul sekali sebagai berikut ya. Dijumlain semuanya nih, 12 tambah 18, tambah 19, tambah 21, tambah 50. Dan, lakukan cara yang sama seperti tadi, sehingga didapatkan pinter 120 orang ya, untuk total pekerja baru ya. Sekarang kita lanjutkan yuk, ka friend. Nah selanjutnya, untuk rata-ratanya nih, ka friend. Berarti untuk rata-rata dari pekerja yang lama, betul sekali ya. Berarti total pekerja lama per total restoran yang mengikuti konsep dari rata-rata tadi. Maka selanjutnya masukkan nilai masing-masing, sehingga menjadi pinter. Berarti sama saja 100 dibagi dengan 5. Nah untuk 100 bagi 5, kalian bisa coba sendiri nih, ka friend, menggunakan pembagian bersusun. Yuk coba, kalian pasti bisa. Di mana hasilnya adalah, yang dapat 20, kalian hebat. Ya jadi 100 bagi 5, itu 20, ka friend ya. Jadi, rata-rata pekerja lama, itu 20 orang. Lanjut, untuk rata-rata pekerja baru. Itu total pekerja baru per total restorannya tentunya ya. Jadi, total pekerja barunya itu 120. Lalu, total restorannya 5 ya. Total pekerja barunya 120 orang, total restorannya 5 buah. Berarti jadinya 120 per 5. Pinter, 120 per 5 sama saja. 120 dibagi dengan 5. Hasilnya, menggunakan pembagian bersusun, itu adalah 24. Jadi, rata-rata pekerja barunya, itu 24 orang. Nah, di sini kita perhatikan rata-rata pekerja lama ya. Intinya, rata-rata pekerja lama kan yang, si salah satu cabangnya 30 orang. Itu 20 orang. Rata-rata pekerja lamanya, kemudian rata-rata pekerja baru kan yang saat, 30 orangnya itu menjadi 50 orang, itu 24 orang nih rata-rata pekerja barunya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa 20 ke 24 itu kan dia, betul, 20 ke 24 itu dia naik ya, atau meningkat nilainya. Nah, maka kesimpulannya, kalau kita lihat pengaruhnya untuk rata-rata dulu, betul sekali, jika jumlah pekerja yang 30 orang tadi ditambah menjadi 50 orang ya, karena di rekrut tadi, rata-rata dari banyak pekerjanya akan naik ya, dari 20 orang menjadi 24 orang ya. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari mediannya nih, ke friend. Nah, berarti kan, kita harus mengurutkan datanya terlebih dulu nih. Nah, kita mulai dari yang kasus yang pertama dulu, yaitu yang salah satu pekerjanya 30 orang nih, jadi jumlah pekerja lama dalam orangnya, ini kebetulan sudah terurut nih, 12, 18, 19, 21, 30 dalam orang tentunya. Nah, di sini, untuk menentukan median seperti ini, pertama-tama kita bisa coret data yang paling kecil. Kalau data yang paling kecil karena sudah berurutan, dia ada di paling kiri, berarti 12. Kemudian kita coret data yang paling besar, itu letaknya di paling kanan, karena kan ini kan sudah berurutan. Jadi, 30 ini yang paling besar, nah, ini dia. Selanjutnya, dari data yang kecil ini, ya, urutannya gini, ke friend, dari paling kiri ke kanan coretnya, lalu dari paling kanan ke kiri coretnya. Berarti, dari 12 ini, kita coret ke sebelah kanannya, yaitu 18, lalu, dari 30 ini, kita coret ke sebelah kirinya, yaitu pinter 21. Nah, selanjutnya, di sini kita punya, setelah dicoret ini, tersisa di tengah-tengah ini adalah 19, nih, ke friend. Nah, angka yang ada di tengah-tengah ini, inilah yang menjadi mediannya, karena cuma satu angka saja. Ya, kalau satu angka saja yang tersisa di tengah-tengah, langsung diambil saja sebagai mediannya. Jadi, pinter median untuk jumlah pekerja lama adalah 19 orang, ko, friend. Kemudian, jumlah pekerja baru, ya, yang 30 orangnya menjadi 50 orang, yang diganti cuma yang 30 orangnya saja jadi 50 tadi kan. Nah, berarti caranya sama. Coret yang paling kecil dulu, lebih tepatnya yang paling kiri, ya, letaknya kalau yang paling kecil kan memang yang paling kiri itu 12. Kemudian, coret yang paling besar itu di paling kanan kan itu 50. kemudian dari 12 ini, atau dari paling kiri ini coret ke sebelah kanannya, dari paling kanan coret ke sebelah kirinya. Berarti, 12 kita coret ke sebelah kanannya, berarti 18. Dari 50 kita coret ke sebelah kirinya, yaitu 21. Nah, di sini, kita perhatikan nih, setelah dicoret tersisa di tengah-tengah angka, 19 juga nih, kau, friend, dan cuma satu angka, maka bisa langsung diambil sebagai mediannya. Ya, nah, ini dia. Oke, jadi di sini, mediannya untuk jumlah pekerja yang baru, yang 30 orang yang menjadi 50 orang tadi, itu adalah, sama, yaitu 19 orang. Nah, jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa, betul, jika jumlah pekerja yang 30 orang ditambah menjadi 50 orang, median dari banyak pekerjanya tidak berubah, yaitu tetap 19 orang. Kenapa? Karena yang diganti itu bukan yang di tengah-tengah sini, tetapi yang di bagian sini nih. Ya, nah, jadi yang penting diganti ya bukan yang di tengah-tengah sini, jadi ya, tidak berubah ya mediannya. Oke, jadi, itu tadi ya, jika jumlah pekerja yang 30 orang ditambah menjadi 50 orang, median dari banyak pekerjanya tidak berubah, yaitu tetap 19 orang ya. maka selanjutnya kesimpulannya adalah pengaruh terhadap nilai median dan rata-rata apabila jumlah pekerja yang 30 orang tadi ditambahin pekerja baru sehingga menjadi 50 orang, itu adalah betul, nilai mediannya tetap yaitu 19 orang, lalu rata-ratanya naik ya, tadinya 20 orang menjadi 24 orang. Nah, kalau gitu, soal kita sudah selesai lho, kofren, gampangkah mengerjakannya? Kalau gitu, tetap semangat dan rajin belajarnya supaya makin pinter dan jadi juara. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.